Selamat menikmati. Pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, ujian terbuka promosi doktor ilmu manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember atas nama Febri Ariyanti Ningsi SEMM, Selasa 29 November 2022 akan berlangsung dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pimpinan Sidang Nanti Penguji Memasuki Ruangan. 3. Promo Venda Memasuki Ruangan. 4. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Himmel Universitas Jember dan Mars Formulas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. 5. Pembukaan Ujian Terbuka Oleh Pimpinan Sidang. 6. Pimpinan Sidang Nanti Penguji Meninggalkan Ruangan untuk Mengadakan Rapat Tertutup Pendentuan Kelulusan. 7. Pimpinan Sidang Nanti Menguji Memasuki Ruangan Ujian Terbuka. 8. Pembacaan Hasil Ujian Oleh Pimpinan Sidang. 9. Penyampaian Pesan dan Kesan. 10. Sambutan Dekan. 11. Foto Bersama. 12. Pemberian Ujapan Selamat Yang Akan Diamari Oleh Tim Promotor, Tim Penguji Undangan Akademik dan Kolega dilanjutkan dengan ramah tamu. 12. Untuk Kelancaran Jalannya Ujian, Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. 12. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiri dimohon berdiri. 12. Pimpinan Sidang Nanti Penguji Memasuki Ruangan. 12. Pimpinan Sidang Nanti Penguji Memasuki Ruangan. Terima kasih. 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 Universitas Abdurrahman Saleh Situ Bondoh Yang kami hormati Rektor beserta Wakil Rektor Universitas Abdurrahman Saleh Situ Bondoh Yang kami hormati Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdurrahman Saleh Situ Bondoh Undangan semua yang tak dapat saya sebut satu persatu Mohon izin saya membacakan hasil disertasi saya secara singkat Disertasi saya yang berjudul Perilaku Keuangan Berbasis Profensi Resiko Keputusan Keuangan dan Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Timur selama masa pandemi COVID-19 Latar Belakang Perkembangan sektor perbankan di Indonesia menarik untuk dicemati Keberadaan sektor perbankan mempunyai peran sangat penting terhadap pelancaran dalam membangun perekonomian Agent of Development di suatu negara Karena bank merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai perantara keuangan Financial intermediary antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang biasa dikenal dengan singkatan BPRS Merupakan salah satu jenis bank yang kegiatan usahanya ditujukan untuk melayani pengusaha Borongan mikro, kecil, dan menengah Terutama yang terdapat di daerah pedesaan Sejak dunia dilanda pandemi COVID-19 pada akhir tahun 2019 BPRS semakin menghadapi tantangan yang lebih besar Seperti dampak dalam krisis keuangan yang disebabkan COVID-19 Penelitian ini mencoba meneliti preferensi risiko Menggunakan persepsi direksi terhadap taktik-taktik pengambilan risiko yang berpengaruh terhadap keputusan yang diambilnya dalam mengelola BPRS Dengan peneliti hubungan antara keputusan pendanaan dan keputusan investasi dengan proksi Sebagai mana yang seharusnya digunakan untuk memukur keputusan investasi dan pendanaan terhadap kinerja keuangan BPRS Fenomenanya dunia keuangan yang menyimpang dari teori ekonomi klasik menjadi pemicu bagi peneliti dunia keuangan Memperhatikan kembali aspek non-ekonomi untuk diperhatikan perangnya dalam proses pengambilan keputusan investor Keuangan perilaku atau behavioral finance dalam pendekatan ini maka teori keuangan tidak sekedar mendasarkan pada asumsi klasik maupun neoklasik Tetapi juga mengikut sertakan aspek stikologi Pendekatan keuangan keperlakuan ini menentang banyak teori keuangan tradisional yang banyak digunakan selama ini Sebagai basis pengambilan keputusan dan perilaku investor Novelty-nya penelitian-penelitian sebelumnya meneliti preferensi risiko pada perbaikan menggunakan variable risiko likuiditas, risiko kredit, dan lainnya yang menggunakan data-data keuangan Tidak terdapat pada penelitian-penelitian sebelumnya yaitu menggunakan digitator bias, perilaku, dan toleransi risiko dengan menggunakan metode survei Penelitian sebelumnya menggunakan survei preferensi risiko untuk menentukan jenis investasi yang digunakan oleh investor Namun penelitian ini juga meneliti bagaimana pengaruh preferensi risiko manajer terhadap pengambilan keputusan pendanaan BPRS Yang juga erat kaitannya dengan risiko Perilaku manajer dalam pengambilan risiko dapat menjadi prediktor dalam pengambilan keputusan pendanaan dan investasi Serta kinerja keuangan pada BPRS harian yang mereka pimpin Terutama saat dihadapkan pada situasi abnormal seperti pandemi covid, riset gap Hasil penelitian yang berkaitan masih terdapat perbedaan temuan hubungan antar variable Model antar perilaku keuangan berbasis preferensi risiko, keputusan pendanaan, keputusan investasi, dan kinerja keuangan Dikembangkan berdasarkan relaah literatur yang berdalam Belum ada penelitian yang sebelumnya yang menunjukkan pengaruh perilaku keuangan berbasis preferensi risiko terhadap keputusan pendanaan Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi pihak regulator maupun direksi Untuk mempertimbangkan perilaku keuangan calon direksi yang berbasis risiko dalam fit and proper test Biasanya saat ini ditutup UKP, uji kemampuan dan kepatutan untuk menentukan calon direksi BPRS Rumusan masalah Dalam rumusan masalah ini kita melihat apakah perilaku keuangan berbasis preferensi risiko berpengaruh terhadap keputusan pendanaan, keputusan investasi, keputusan kinerja keuangan Apakah keputusan pendanaan berpengaruh terhadap keputusan investasi, pendanaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, keputusan investasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan Tujuan dan manfaat penelitian Tujuannya untuk menguji dan mengalami sis perilaku keuangan direksi berbasis preferensi risiko terhadap keputusan keuangan, keputusan investasi, keputusan kinerja Dan menguji pengaruh keputusan pendanaan terhadap investasi, keputusan pendanaan terhadap kinerja keuangan, keputusan investasi terhadap kinerja keuangan Manfaat secara teoritis, agensi teori dan behavior finance, khususnya heuristik bias, teori oleh Kahneman dan Twisky untuk ditetapkan pada kondisi terkini Yaitu bagaimana peran perilaku deteksi pada preferensi risiko untuk menentukan keputusan investasi dan keputusan pendanaan dan dampaknya terhadap kinerja keuangan, terutama di DPRS Manfaat secara praktis bagi pengelola, manajemen dalam hak indigresi, pemegang saham, nasabah BPRS, dan untuk penelitian selanjutnya Kajian teori perilaku keuangan didasarkan pada SELFO, memberikan pendekatan alternatif untuk mempelajari pasar keuangan dengan bantuan keuangan perilaku Kinerja keuangan, Indra Yonor 2018 menemukan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik dan masih bersih Bertindak risk awards akan memberikan peningkatan kinerja laba persaham pada perusahaan listing bidik Bursa efek Indonesia Sebaliknya, perusahaan dengan kinerja pohon buruk akan cenderung risk taking akan mengalami penurunan kinerja Keputusan keuangan ada dua, yaitu keputusan pendanaan dan keputusan investasi Terangka konseptualnya, dalam hal ini perilaku keuangan berbasis perusahaan risiko Kemudian model penelitiannya, desain penelitian kuantitatif Dan populasi sampel ada 25 BPRS yang berada di Jawa Timur Jenis dan sumber datanya Jenis variabel perilaku berbasis perusahaan risiko Data primer dengan menyebarkan questionnaire kepada direktur BPRS Kemudian jenis data sekundernya kita dapatkan di laporan keuangan triwulan Yang kita akses di situs OJK Perhitungan nilai variabel Jadi kita menghitung variabel penelitian berbasis rekrut Resiko ini, skala ikut dibuat dalam lima tingkatan Kemudian keputusan keuangan, investasi, skala nominal Dengan menggunakan skor Kemudian untuk kinerja keuangan Kita menggunakan matriks skor surat edaran OJK SE nomor 28 ST OJK titik 0.3 garim 2011 Di sini akan terlihat bahwa BPRS itu sehat atau tidak Teknis analis data Evaluasi model pengukuran Menggunakan other model Conversion and validity Discrimination and validity Composite variability Kemudian evaluasi model struktural Inner modelnya menggunakan S2 Quality index Uji potensis Analisis SEM Hasil analisis deskriptif Di sini dikategorikan Jika 1 sampai 1,7 rendah Kemudian ada yang sangat rendah Rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi Hasil analisis kuantitatif Ada di sini ditemukan hasil yang valid Kemudian Ada di sini Minam validity Composite variability Quality index Uji asumsi klasik R2 Hasil dari uji hipotesis Pengaruh berbasis Pengaruh perilaku keuangan berbasis preferensi resiko terhadap keputusan pendanaan Hasil uji hipotesis Menyatakan bahwa perilaku keuangan berbasis preferensi resiko berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pendanaan dengan nilai original sample yaitu 0,89 Nilai P nya kurang dari 0,5 Perilaku keuangan berbasis preferensi resiko memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keputusan pendanaan Kemudian Dalam hal ini Pengaruh perilaku keuangan berbasis preferensi resiko terhadap keputusan investasi Hasil uji hipotesis Menyatakan bahwa perilaku keuangan berbasis preferensi resiko berpengaruh positif signifikan terhadap investasi Kemudian Untuk yang Ketiga Pengaruh perilaku keuangan berbasis preferensi resiko terhadap keputusan pendanaan berpengaruh negatif namun signifikan terhadap keputusan pendanaan Kemudian Yang keempat Pengaruh keputusan pendanaan terhadap keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap investasi Kemudian Yang kelima Pengaruh keputusan pendanaan terhadap kinerja keuangan Di hipotesis ini Menyatakan positif signifikan terhadap kinerja Pengaruh keputusan investasi terhadap kinerja keuangan Hasil uji hipotesis Menyatakan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif namun tidak signifikan Demikian Demikian Presentasi PPP saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Untuk berikutnya kami berikan kesempatan kepada pemerintah utama Profesor dokter dan ini sudah keseluruhan SMP Terima kasih 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 dari UNAS, jangan lupa juga yang saya hormati, tatuah Yayasan. Selamat pada mbak Pebri sebagai promovidus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, promovidda yang ditunggu oleh calon doktor, calon doktor terus dimanung, adalah implikasi teori. Ya, itu ya. Karena, itu harus menungkan. Yang ditunggu oleh calon doktor adalah implikasi teori. Dasarnya pada riset gap, ya harus dijawab dalam implikasi teori. Pertanyaan saya, yang pertama, temuan apa yang dihasilkan oleh promovidus dari implikasi teori? Yang kedua, konsekuensinya apa dengan riset gap? terima kasih. Silahkan singkat saja. Baik. Terima kasih kepada Profesor Dr. Andi Sulakso, MSM, selanjutnya Ketua Komuniji. Baik. Saya akan menyampaikan, temuan apa yang dihasilkan dari implikasi teori. Dari teori, kita kan ada namanya teori agensi dan teori agensi serta teori prospek. Dalam teori agensi di sini, menyatakan bahwa masalah keagenan terjadi ketika manajer berbeda dari kepentingan bagian sahamnya. Di implikasi di dunia nyata memang hal ini amat-samat bertentangan, terutama di masa pandemi COVID. Di satu sisi, direksi telah kemanajer berharap bahwa perusahaan ini sehat dan baik. Sehingga dia melakukan langkah-langkah untuk memberikan stimulus agar BPRS-nya ini dikatakan BPRS yang mempunyai kredibilitas yang cukup baik. Sedangkan si pemegang saham, dia akan berharap bahwa perusahaan itu laba, walaupun di masa COVID. Dia tidak akan tahu bahwa situasi ini, memang dia tahu situasi ini, tapi langkah-langkah untuk menilai pihak direksi menyelesaikan permasalahannya di perusahaan. Sehingga walaupun di masa COVID, dia berharap bahwa target laba dan kesehatan bank tercapai. Kemudian terkait dengan riset gap. Riset gap dalam hal ini, pembuktian yang pertama adanya mengenai hasil penelitian yang berkaitan yaitu masih terdapat perbedaan temuan hubungan antar variable. Di fenomena hal ini, bahwa selama masa COVID, BPRS itu hasil-hasil penelitian yang berkaitan masih terdapat perbedaan temuan antar variable. Yang kedua, hubungan model antar perilaku keuangan berbasis preferensi risiko keputusan pendadaan investasi dan pendadaan keuangan dikembangkan berdasarkan literatur yang mendalam. Hal ini sangat membantu peneliti selanjutnya untuk menurutkan model penelitian untuk dikembangkan. Kemudian yang ketiga, belum adanya penelitian yang sebelumnya untuk menguji pengaruh keuangan berbasis preferensi risiko. Yang keempat, sehingga kita dapat melihat bahwa perilaku keuangan untuk direksi, bagaimana mereka bisa memenis resiko, berbasis resiko dalam hal pengujian dari seorang direksi dalam hal berkata. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembali di jantung siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada pemuji anggota kepada pemaku masalah MSD, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan Bapak Utas Ekonomi dan Bisnis dan juga teman-teman penguji yang lain Yang saya hormati lembaga Universitas Lebih khusus pada keluarga Promo Vendus Alhamdulillah akhirnya bisa juga berdiri di podium sebagai Promo Vendus Walaupun menunggu dengan waktunya cukup lama Pertama dari saya adalah saran Satu saran saya, nanti bisa dikembangkan, halaman 118 Ketika Promo Vendus mengatakan bahwa Perilaku keuangan berbasis tergantung risiko dalam pulau X berpengaruh negatif namun signifikan Ini bahasa statistiknya ini kurang benar Yang benar adalah negatif dan signifikan Jangan ada namun Dan yang lain silahkan cari sendiri karena ini nanti dipublikasikan Pertanyaan saya, perbankan di Indonesia sekarang semakin lebih luar biasa Saya sedikit banyak tahu tentang BPRS Karena Promo Vendus selaku mantan direktur Dan saya juga sering berkomunikasi dulu Salah satu BPRS yang ada di beberapa kota di Jawa Timur Itu tertitah-titah Kondisinya seperti itu pada umumnya Sekarang muncul yang namanya BSI Bank syariat di Indonesia Pertanyaan saya Bagaimana perspektif BPRS di Jawa Timur Dengan munculnya BSI di Indonesia Dan upaya apa agar supaya BPRS itu tetap eksis Demikian, terima kasih Terima kasih banyak Kepada Profesor Dr. Ham Saleh Yang telah bersedia hadir Untuk memuji saya di sini Baiklah Terkait yang pertama Saran Terima kasih banyak Atas saran yang membangun Kami siap memperbaiki Kemudian yang kedua Terkait dengan perbankan di Indonesia Kita tidak dapat menafikan Untuk saat ini perbankan itu banyak Baik dari bank umum, syariat Kita tidak bisa, tidak Kita tidak membaca maafin dulu Kita lihat di syariat Syariat saja BSI sudah beberapa bank umum yang tergabung Kemudian ada beberapa BPRS Kemudian banyak sekali pesaing-pesaing di dunia perbankan Tidak dibungkiri Bagaimana BPRS itu dapat eksis Kita memang berbeda dengan bank syariat Indonesia Kita basisnya adalah UMKM Untuk masyarakat mikro Bagaimana cara bertahan Sedangkan di luar sana Banyak sekali kompetitor-kompetitor yang ada Bank sekalas BPRS harus bertahan Dalam menjaga atau mempertahankan BPRS ini Pertama kita harus tahu bahwa Keberadaan kondisi BPRS itu sendiri Terkait dengan tingkat kesehatannya Bagaimana untuk bertahan Manakala BPRS itu kebetulan BPRS yang dulu yang saya elola itu merupakan BPRS milik pemerintah Kabupaten Faktor utama dalam hal ini adalah kemauan dari pihak pemerintah Kabupaten Jadi BPRS itu akan besar Manakala pemerintahnya juga ikut turun tangan Tidak hanya di situ Bondo Kebetulan saya pribadi juga mendirikan ikut teman Mendirikan BPRS Kabupaten Nawi Di sana pendirian awal pendirian langsung mabah Tidak banyak BPRS RIA pendirian langsung mabah di tingkat awal pendirian Karena apa? Karena pemerintahannya langsung terjun Dia mengelola aset-aset pemerintah Jadi selalu lembaga intermediary, perantaran Dia keikut sertaan dari pemerintah itu sangatlah penting Mungkin itu saja Pak Sarai, terima kasih Terima kasih Promo Pendus Jadi intinya dimanapun BPRS itu berada Kuji utama adalah di backup pemerintah setempat Baik, saya kembalikan ke Bu Isti Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berikutnya saya berikan kesempatan pada pemerintah Dr. Intan Nurul Awadiyah SMSI Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya hormati Dekan Pemukasi Ekonomi dan BUSI Sumpah Tumber Sekaligus pimpinan sidang pada pagi hari ini Yang saya hormati tim penguji Dan yang berbagia tim promotor Perkenalkan saya mengucapkan selamat dulu pada Promo Pendus Selamat Ibu Febri Hari ini sudah bisa berkiri Dan insya Allah selesai acara ini akan bisa menyambung dan berat Dekan juga kepada Yayasan, Rektor, Bekan dan semua teman-teman dari Universitas Abdul Rahman Sales itu Baik, Ibu Febri penelitian yang menarik Yang sudah Ibu lakukan untuk tanah keuangan dengan tema perilaku keuangan Yang saat ini pastinya juga merupakan topik yang sangat penting untuk diteriti Nah disini Ibu mengambil paradigma kuantitatif Salah satu keunggulan dari paradigma kuantitatif ini adalah Kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan Tadi sudah ada pertanyaan sebelumnya dari penuhi Prof. Aleh dan Prof. Andi Mengenai keterkaitan dengan teori Nah kredibilitas yang ingin saya kebahagiai dari disertasi Ibu disini adalah Dari aspek aksiologi Yaitu kemanfaatan hasil bagi masyarakat berjuang Kiranya apa yang penting yang bisa dikaitkan dalam perilaku keuangan Sebagai karya berutama yang Ibu angkat dalam disertasi Ibu Silahkan terima kasih Alhamdulillah terima kasih Ibu Dr. Itan Atas pertanyaannya Dampak penelitian disertasi saya ini Bagaimana terhadap masyarakat Masyarakat yang pertama Yaitu bagi pengelola Pengelola account manager dalam hal ini direksi Direksi baik direksi dalam bidang Direktur utama mungkin di bidang pemasaran Keuangan operasional dan lain sebagainya Direksi dalam hal ini Untuk mengetahui bagaimana dia itu bersikap Terkait dengan integritas dirinya Tanggung jawab dirinya Untuk mengelola perusahaan Terutama BPRS Prinsip kehati-hatian dalam mengelola BPRS Sesuai dengan POJK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pihak manajemen harus paham betul Atas aturan-aturan Bagaimana dengan pemegang saham Kita tidak bisa menampikan Manakala pemegang saham berharap Bahwa rentabilitas laba-laba dan laba Jadi dalam hal ini Tidak hanya menentikan laba dan laba Namun dari segi pemegang saham Manakala merekrut direksi Selaku pengelola Dia dapat berhati-hati Melihat integritas dan tanggung jawab Dari direksi untuk mengelola suatu bank Kita tidak bisa menutup mata Manakala banyak bank sariah BPRS yang tutup Dan BPR konfek pun yang tutup Karena apa? Hal itu berpengaruh terhadap Keberlangsungan BPR Karena sikap dan sifat Yang telah dilakukan Atau diambil Tidakkan Jadi biasanya Selaku Restaking itu Berupaya ya Meningkatkan returnnya Ternyata itu salah Kemudian bagaimana dengan nasabah Nasabah memang harus Pandai pilih dan memilih Bank mana Terutama untuk funding ya Funding atau Menginvestasikan Uangnya di bank itu Jadi walaupun LPS Negara turun Untuk menyelamatkan Keuangannya Untuk menyelamatkan Dana dari nasabah Tapi nasabah harus Selektif Dalam memilih banknya Toh Saat ini Kita gampang sekali Untuk melihat Kondisi BPRS Tersebut Ada Dan BPRS itu Diwajibkan Untuk mempublish Baik di laman Publish OJK Maupun di BPRS Jadi ada aturan Bahwa BPRS itu Harus Mempublish dirinya Di perusahaannya Di Biasanya di Hall up Hall depan Dan di OJK Bagaimana Dengan Kedepan Ya Untuk masyarakat umum Masyarakat umum Dalam hal ini Untuk UMKM Terutama Sehingga mereka Bisa bersinergi Dengan baik Dalam hal Pembiayaan Mungkin Terima kasih Sekali Tapi Kesimpulannya adalah Integritas ya Bu Semoga kita semua Memiliki Integritas yang tinggi Ya Terima kasih Terima kasih Berikutnya Kami sampaikan Kami sampaikan Kami sampaikan Kesempatan Pada Penguji Anggota Dr. Arnis Budi Susanto S. Yang masih Liga silahkan Terima kasih Yang saya hormati Di promokal Pimuji Dan Pengambilan Serta Eropologi Komokannya Ibu Selamat Selamat Assalamualaikum 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 Baik Baik Jadi Menganggap Tadi Di saturnya Ada Satu hal yang ingin Saya kanyakan Atau Yang ingin Saya kanyakan Bagi Bagaimana Bagi Agensi Bidang ini Mampu Diterapkan Di Bagaimana Juga Mungkin Ada Sebenarnya KPU Terima kasih Bapak Arnis Bapak Dokter Arnis Pertanyaannya Terkait Dengan Pihak Eksternal Dalam Suatu Komisi Terutama Di Masa Ofil Kita Tidak Bisa Menampilkan Peran UJK Internal Baik Pengelola Maupun Karyawan Untuk Meminit Sedemikian Rupa Perusahaan Tanpa Peran Kunturitas Biasa Keuangan Itu Tidak Akan Bisa Terutama Kenapa Terutama Dalam hal Kualitas Aset Kualitas Kualitas Aset Pada Masa Covid Banyak Sekali Nasabah Yang Tidak Membayar Atau Menunggak Dalam hal Ini Untuk Pembiayaannya Sehingga Dengan Situasi Seperti Ini OJK Turun Tangan Turun Tangannya OJK Yaitu Dengan Menerapkan Peraturan OJK Yang Peraturan OJK Yang Dalam hal Ini POJK Nomor 11 POJK DT03 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Counter Cyclical Dampak Penyebaran Covid-19 Nah Disini Direksi Selaku Pengelola Amat Sangat Tertolong Kenapa Tertolong Karena Nasabah Nasabah Yang Tidak Bisa Membayar Atau Kemampuan Membayarnya Kurang Itu Bisa Dilakukan Rescheduling Rescheduling Itu Tidak Ternyata Awalnya 2020 Itu Hanya Berlaku Satu Tahun Covid Belum Berakhir Dilanjutkan Lagi Dengan Peraturan OJK Yang Terbaru Untuk Di masa Setahun Kedepan Sehingga Kualitas Aktiva Produktif Dari Pembiayaan Menjadi Baik Memang Hal ini Menjadi Sedikit Menjadi bola Salju Kenapa Karena Rescheduling Itu Reschedul Tidak 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 Wajib Dan Berlakunya Pun Harus Sesuai Dengan Kedatuan Mungkin Itu Saja Terima 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 Sekaligus Berikan Paklota Tema Bisnis Ketua Komotor Ibu Bebri Saya Jangan Selamat Untuk Ibu Bebri Lalu Juga Selamatkan Komotor Dari Komotor Juga Kualitas Besar Dari Gunas Dan Juga Keluarga Dari Ibu Bebri Sembil Satu Pertanyaan Dari Saya Jadi Apa sih Sebetulnya Keunikan Yang Didapatkan Dari Pembaca Ketika Membaca Apa Yang Jadi Kulisan Ibu Bebri Jadi Mungkin Ketika Dalam Prosesnya Dan Sebagainya Menyukai Menggunakan Istilah Keunikan Dibandingkan Koordinitas Jadi Mungkin Ada Sesuatu Yang Unik Yang Dalam Prosesnya Atau Mungkin Terkait Masalah Perlaku Keuangan Yang Terjadi Apakah Berbeda Antara BPRS Dengan Bantuan Bantuan Hidro Yang Lain Dan Sebagainya Baik Dibas Ya Baik Terima 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 Hamad Tarif Pertanyaannya Keunikan Dari Penelitian Saya Ini Yaitu Hal Yang Baru Dalam Perlaku Menggunakan Ukuran Bias Juristik Dan Permanfaat Risiko Untuk Mengukur Perlaku Keuangan Berbasis Risiko Dan Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Keputusan Kendanaan Keputusan Investasi Kinerja Keuangan Pada Sektor Terima kasih Dalam 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 Ini Saya Melihat Bahwa Juristik Diver Bias Ini Diantaranya Overconfident Disini Melihat Bahwa Juristik Disini Si Direksi Dalam Ini Pengambil Kebijakan Itu Dikaitkan Dengan Dengan Laporan Keuangan Jadi Labai Dari Kuantitatif Mampu Kuantitatif Itu Yang Membuat Hal Ini Unik Dan Berbeda Kemudian Dari Hal Direksi Ini Kita Melihat Bahwa Kembali Kari Tadi Kita Selaku Pihak Luar Kita Melihat Bahwa Integritas Dan Tanggung Jawab Seorang Direksi Jadi Berdasarkan Pengalaman Tidak Semua Tidak Semua Direksi Yang Mampu Melihat Mungkin Itu Saja Terima kasih Saya Kembalikan Terima kasih Baik Berikutnya Adalah Kiriran Para Promoter Yang Berbahagia Mungkin Saya Awalnya Dulu Selamat Saya Ucapkan Selamat Ya Pada Bapak Bebri Sudah Sampai Di Ujian Akhir Kemudian Yang Kedua Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Kontribusi Para Promoter Yaitu Ibu Dokter Ika Barokah Dan Bapak Dokter Mahfud Apriyono Kemudian Kamu Sampaikan Terima Kasih Juga Kepada Para Promoter Oh Maaf Ini 31 Buna Fik Oh TNG Assalamualaikum Apakah Bu Novi Ya Oke Alhamdulillah Ya baik Dipersilahkan Bu Novi Untuk Memuji Secara Daring Masih Mie Buken Saranya Bu Novi Mie Komasih Dari 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 Terima kasih. 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 Atau 3 tahun ke depan Jadi Dalam hal ini Investasi yang kita rasakan Tidak bisa dirasakan Saat itu dalam jangka Jomong PT Itu dirasakan untuk jangka panjang Kemudian terkait dengan Pemerintah Pemerintah dalam hal ini Manakala DPRS nya Merupakan milik pemerintah Pemerintah dalam hal ini Sudah memberikan stimulus Melalui OJK Kulturitas Jasa Keuangan Perannya amat sangat penting Dia Akan menjaga Kualitas DPRS Pembinaannya, pengawasannya Dengan adanya SE OJK Atau peraturan OJK Kemudian terkait dengan DPRS sendiri Pemerintah Jadi Perat penting Dari pemerintah Itu sendiri Untuk mendukung BPRS nya Lebih baik Oke Itu saja Baik Terima kasih BPRS yang saya kembalikan Kepada BPRS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berikutnya saya berikan kesempatan Pak Daku Promotor 2 Bapak Dr. Markus April Ma'ateng Silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bipin Hansi dan Profesor Istiwada Rekan para pemuji Yang saya hormati Juga Para promotor Rekan sederhana saya Yang saya hormati Para pembundangan Dari Kudas Nabi Raman Sare Juga Para keluarga Promokenda Selamat Untuk Promokenda Mbak Femri Yanti Yang sebenarnya Teras Yang telah Sampai pada Tahap ini Beliau Atau saya Adalah sebagai saksi Sebenarnya Yang paling panjang Di perjalanan Ibu Femri Karena saya Juga Kekasraikan Sekuliahnya Di 2016 Dan saya berkesempatan Menjadi promokor Sehingga saya tahu Apa yang Dikerjuangkan Berkesemilihan Ya Ya 7 tahun Bukan berarti lama Sebenarnya Tetapi Bu Femri Sifat menistirahat Jadi Mencari Inspirasi Kemudian Kembali Dan menersaikannya Jadi Ada beberapa Yang mungkin Bukan pertanyaan Juga Karena saya Promokor Yang mungkin Perlu ditahui Oleh para Audiense kalian Yang pertama Adalah Bagaimana Saudara Yang saya lihat Mengkolaborasikan Antara data Kualitatif Data kualitatif Berkaitan dengan Data Berasal dari Responden Kemudian Berkaitan dengan Juga dengan Data kualitatif Yang Berasal dari Laporan keuangan Jadi Pengindahan Mbak Fetri ini Datanya berasal dari Kualitatif Dan kualitatif Bagaimana Mengkolaborasikan Kemudian Yang kedua Adalah Hal tersebut Apa yang dihadapi Saat Pengakuan Penelitian Khususnya Saat Pengumpulan Data Terkait Penggunaan Prevensi Resiko Yang berkaitan 25 Perkaitan 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 Alhamdulillah Terima kasih Bapak Doktor Markus KFN Atas Motivasinya Bagaimana Dalam hal Pengambilan Data Memang Untuk Mengambil Data itu Ada Suka Ada Dukanya Terutama Untuk Questioner Kepada Direksi Sejawa Jadi Kita Memudahkan Google Home Untuk Semua Direksi Kita Kirip Ke Asosiasi Namanya Asosiasi Asbisindo Asosiasi Perbankan Seluruh Indonesia Disitu Ada Bank Umum Dan DPRS Juga Bank Umum Sarian Dan Ada DPRS Kemudian Dimengkerukit Namanya Kompatumen Seluruh Timur Kita Kiripkan Ke grup Kemudian Di sana Sedikit Sekali Yang memberikan Respon Mungkin Karena Ini ya Karena Saya Mantan Jadi Kurang Pahal Betul Dengan Yang Yang Baru Baru Kalau Yang Lama Masa Saya Menjawab Itu Masih Banyak Yang Respon Untuk Menjawab Kemudian Saya Alhamdulillah Saya Juga Mantan Komisaris Jadi Kita Masuk Grup Di Komisaris Jadi Komisaris Yang Berusaha Untuk Mengingatkan Direksi Untuk Mengisi Questionnaire Jadi Mungkin Itu Ya Pak Ya Selama Ini Karena Ramanya Di Pengambilan Data WSNL Dan Alhamdulillah Semua Terisi Dengan Baik Kemudian Untuk Data OJK Itu Juga Yang Lumayan Lumayan Laporan Keuangan Itu Lumayan Lama Juga Sebenarnya Kalau Kambilnya Hanya Kita Dapat Mengunduh Aja Di OJK Deku ID Kemudian Menganalisanya Karena Tiap Tri Bulan Selama Masa COVID Yaitu COVID Terjadi Untuk Lockdown Di Indonesia Maret 2020 Jadi Saya Mengambil 2020 Di Bulan Juni Kemudian Pertiga Bulan Sampai 2021 Di Bulan Desember Mungkin Itu Saja Kendara Kendara Kendaranya Hanya Tidak Terlalu Baiknya Terima Kasih Terima Kasih Saya Kembalikan Baik Terima Kasih Yang terakhir Saya Selamat Ya Mbak Febri Sudah Sampai Di Ujian Terbuka Yang Berikutnya Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Tim Promotor Ibu Dr. Ika Terlokah Surian Nisih SMM Dan Dr. Afriano NM Yang Sudah Berkolaborasi Untuk Mempromosikan Ibu Febri Aria Tim Nisih SMM Kemudian Saya Sangat Mengapresiasi Semangat Dari Ibu Febri Yang Tidak Kenal Berusaha Menyelesaikan Risertasinya Ini Dalam Waktu Yang Relatif Pendek Selamat Sekali lagi Dan Saya Tidak Bukan Bertanya Terima Kasih Berikutnya Sudah Selesai Semua Tim Berhuji Kami Akan Bersidang Secara Tertutup Dan Waktu Saya Kepalikan Kepada MC Pimpinan Sejauh Dan Tim Menenggalkan Ruangan Untuk Menyadakan Rapat Tertutup Pada Kelurusan Acara Disukas Hingga Penetuan Kelurusan Didetapkan Kepada Para Tamu Undangan Dipersilahkan Peristirahat Hingga Acara Penetuan Kelurusan Didetapkan Tertutup Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton Atas Terima menonton 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 Terima menonton